Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan populer Tidak diragukan lagi, girl group Daiping tak hanya menginvasi penggemar musik kpop dengan warna musik girl crush dan swag Namun juga memberi influence signifikan pada trend fashion dunia Terutama dari member Jenny dan Lisa Hmm, menurut kalian siapa nih yang paling memukau? Nah, sekedar buat seru-seruan aja, yuk kamu ikuti video kali ini ya Aduh gaya fashion Jenny vs Lisa Blackpink Eits, tapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu ya kamu telah menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channel ini Biar kamu selalu update info hiburan terbaik setiap harinya Gaya Casual Sebagai idol yang menginspirasi fans kpop dan publik Kamu bisa meniru keserian Jenny saat tampil casual seperti dikutipkan dari ADN Times Misalnya saja gaya pelantun lagu solo ini saat mengenakan blues of solder putih ini Pas banget buat ngendut bareng pacar kan? Atau jika kakimu ingin terlihat jenjang Coba gunakan trackpants dengan ornamen garis di bagian samping seperti Jenny Untuk cewek kalem dan feminin, bisa pilih dress monokrom andalan Jenny ini Gimana, chicken? Blues putih dengan aksen kancing dan blue jeans sudah bisa jadi pilihan gaya kece buatmu yang gak mau ribet Nah, supaya gak monoton, Jenny menambahkan jaket jeans sebagai pelengkap gaya sportinya Atau pake jeans plus kaos aja Hmm, bisa jadi sekeren ini lho Lalu bagaimana dengan Lisa? Doi juga tidak mau kalah dong Coba kamu lihat bocoran tampilan casual Lisa seperti yang dibeberkan oleh ADN Times Misalnya kamu bisa tampil seperti Nengisa dengan padupadan print shirt plus celana jeans Simple sih, tapi bikin kamu bakal hits Atau padupadan kaos hitam, celana jeans, dan white sneaker menjadi gaya yang juga gak lekang saman yang bisa kamu tiru Bosan dengan kaos? Ganti aja atasannya dengan crop motif kotak-kotak favoritmu yang ada di lemari pakaianmu Atau bisa juga nih kebeja flannel, bikin gaya casualmu terlihat lebih menarik apalagi kalau oversize Pilihan lain adalah padupadan tentop dan loose pants Buat santai, hmm sabi banget Atau kalau pengen tampil casual dengan kesan sporty Kalian bisa kenakan setelan sweater dan loose pants yang dipadukan dengan sneakers Nah gimana, kalian pilih tampilan casual ala Jenny atau Lisa nih gengs? Gaya saat hadiri peragaan busana Dilansir oleh Tempo, saat Jenny menghadiri Paris Fashion Show 2019 Jenny Blackpink tampil mengenakan atasan biru dengan aksen pita besar di bagian depan, celana jeans, dan outer berwarna ungu Jenny juga memakai mini bag channel ungu dan heels putih bertali Sementara itu dilansir oleh situs Vimela Lisa yang tampil lebih dulu di hajatan yang sama juga tampil casual namun bold Dia memilih atasan termenik warna putih yang dipadukan dengan midi skirt hitam dengan detail bling-bling Tampilannya semakin modis dengan sepatu boots hitam, serta belt back warna senada Hayo, kamu bakal pilih mana nih kamu ada undangan sore atau malam hari? Gaya rambut Dalam berbagai kesempatan, Jenny kerap tampil dengan tatanan rambut casual yang segar dan cute Kamu bisa meneruni gaya rambutnya seperti yang direkomendasikan dari situs Beauty Nesia yakni French braids Space buns Half of ponytail Loose braid Double love buns Atau simple hair clip Sementara itu untuk Lisa, dia juga selalu terlihat dalam berbagai model dan potongan rambut Antara lain seperti yang diuraikan oleh situs ID&Times berikut ini Medium wavy hair Messy hair Wavy haul up half down Model rambut keriting Half bun Dan terakhir double bun Wah, bulan depan kamu bakal niru potongan rambut yang mana nih gengs? Reputasi mode Reputasi Blackpink tak hanya bersinar di bidang musik saja Namun tampilan visual mereka juga memberi pengaruh pada peta polarisasi trend fashion Terutama pada Jenny dan Lisa Jenny misalnya, seperti dilansir dari situs Wikipedia Jenny mendapat julukan Human Gucci dan juga Human Channel Selain itu, sebagai fashionista, dia kerap diundang dalam berbagai pagelaran busana berkelas dunia Reputasi modenya semakin panjang saat dia menjadi cover tunggal untuk majalah Desert Korea dengan brand Saint Laurent Menjadi wajah brand Boucheran Paris Termasuk tampil dalam berbagai majalah mode seperti Harper's Bazaar Elle Mary Claire High Cut W Cosmopolitan Dan Billboard Sementara itu masih dikutip oleh Wikipedia Pengaruh Lisa sebagai trendsetter fashion tampak menonjol pada 2019 lalu Semisal dirinya tampil pada sampul hair purse Basar Thailand edisi Mei 2019 Walhasil 120 ribu tiras majalah edisi cetaknya ludes terjual dan masih ada pelanggan yang belum mendapatkannya Lisa lantas menjadi duta brand Celine pada pagelaran Paris Fashion Week 2019 Dan selama pagelaran busana Majalah Liz melaporkan bahwa pencarian global untuk tas trompi Celine yang dikenakan Lisa saat itu naik hingga 66% pada 28 Juni 2019 Sementara itu seperti yang diinfokan oleh KapanLagi.com Pada tahun lalu YG Entertainment juga telah mendaftarkan nama Lisa sebagai merek brand fashion Nah guys, itu dia tampilan modis Jenny dan Lisa yang sama-sama bikin susah bling buat memilih Tapi kalau harus memilih, kamu ada di tim mana nih? Tim Jenny atau tim Lisa? Oke deh guys, sampai disini saja ya info kali ini Jangan lupa untuk klik like, share, dan tuliskan opinimu di kolom komentar Mimin tunggu ya Terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya